Halo, aku Muha. Aku Ama. Aku Dia. Kakak, Kak Ama. Iya. Muhammadiyah kok udah nentuin Ramadan dan Syawal sih? Gak nungguin keputusan pemerintah. Oh, Muhammadiyah tuh kenapa udah bisa menentukan awal bulan Komariah? Ya karena pake metode hisap. Menghitung. Kenapa gak pake riayat aja tuh, yang udah pasti kelihatan bulannya? Hmm, kalau pas berawan atau hujan gimana? Kelihatan gak tuh bulannya? Oh, iya ya. Tuh, ada Kak Muha. Siapa tau Kak Muha bisa jelasin lengkapnya gimana. Kenapa ini sebut-sebut nama Kak Muha? Ini loh Kak, si Dia. Penasaran dia tuh kenapa Muhammadiyah gak pake metode riayat aja. Oh, gitu. Sebentar, Kakak buka dulu sumbernya. Takut ada yang kelewatan nih jelasinya. Dalam menentukan awal bulan baru, Muhammadiyah menggunakan metode hisap wujudul hilal. Alasannya adalah, Yang pertama nih, Al-Quran sebagai penyemangkat Muhammadiyah menggunakan metode hisap. Dasar yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5. Yang kedua, Seiring perkembangan zaman sudah ada ahli hisap yang memiliki keilmuan dalam menentukan bulan Komariyah. Perintah dari hadis-hadis untuk menggunakan rukyat adalah berdasarkan ilat. Alasannya adalah pada zaman Rasulullah banyak umat yang tidak mengenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisap. Yang ketiga, Secara astronomis, penggunaan rukyat menimbulkan masalah. Seperti rukyat tidak bisa meng-cover seluruh permukaan bumi pada waktu yang bersamaan. Serta, Jangan rukyat terbatas sehingga tidak dapat diperlakukan di seluruh dunia. Nah, itu alasannya kenapa Muhammadiyah memilih metode hisap. Sehingga jauh-jauh hari pun sudah bisa diketahui. Oh, begitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa jauh-jauh hari deh mempersiapkan kebutuhan Ramadan. Eh, jangan lupa juga. Utang puasa kamu udah lunas apa belum? Eh, iya kak.